Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi alfum biaksan in ilayu middin Bapak Alhamdulillah syukur bala subhanahu wa ta'ala Pada pagi hari ini Kita bersama Di hadapan saya seorang tokoh Agama dari Bogor Barat Kita sahabat dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Kita mau diskusi Mau ngobrol-ngobrol Terkait dengan Ya mungkin dari kehidupan manusia Baik gini Jadi yang namanya manusia itu kan Tidak lepas dari yang namanya Dua penyakit Yang pertama itu adalah penyakit subhan Dan yang kedua adalah Penyakit syakwa Atau penyakit hawa Baik sifatnya itu hawa nafsu duniawi Ataupun hawa yang lainnya Nah di era media sosial sekarang ini Pak Giyai kan banyak banget nih Jadi orang itu tergoda Kemudian juga tadi Subhat dari sisi hawa nafsunya itu Syakwatnya itu kemudian Banyak yang terfitnah Bahasa agamanya itu Banyak terfitnah Sehingga kemudian Ya akhirnya banyak yang terjatuh Kemudian mereka ada yang ingin Bangkit lagi Tapi kemudian terjatuh lagi Dan seterusnya Nah mungkin Pak Giyai bisa memberikan Satu arahan Tips Dan bagaimana agar Kita tuh bisa Memanage Bisa mengatur Bisa menolak Dan bahkan bisa mungkin Bagaimana agar Hawa atau syakwat itu Betul-betul Kita bisa Kendalikan Seperti apa Pak Giyai Untuk tipsnya Arahannya Menurut saya Yang paling penting adalah Pertama-tama Harus luruskan Terlebih dahulu Tentang tujuan hidup kita Menentukan tujuan hidup Menentukan tujuan hidup Yang kedua Hidupun kita harus bersih Dari pada Segala motivasi Motivasi Segala motivasi Segala tujuan Motivasi Kesenangan duniawi Jadi Bahwa kita ini Andalah Untuk mendapatkan Kesenangan Akhirat Akhirat Oke jadi Ini terlepas dari segala bentuk Motivasi Seperti Keduniaan Kita fokus kepada Tadi motivasi Akhirat Akhirat Jadi kita luruskan dulu Dari hidup kita Motivasi kita Juga harus bersih Dari hal-hal Duniawi Kesenangan Kesenangan duniawi Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan kesenangan Akhirat Jadi istilahnya Sekalipun banyak hal yang Meribuka Maka Kita bisa Tunda Untuk mendapatkan Kesenangan yang lebih besar Oke ini yang menarik Yang menarik ini Pak Kee Kemampuan Untuk tadi Untuk menunda Ini Pak Kee Jadi Tadi betul Kita sudah berusaha Untuk kita Motivasi Adalah Tapi kadang itu Suka Tergoda Kadang itu Suka Lalaik Alasannya Macem-macem Lapa Misi Mbahalukot Misi Dan lain sebagi Jadi Untuk Menguatkan Tujuan Motivasi Seperti apa Pak Kee Yang pertama Adalah Harus kuat Hubungan kita Dengan Allah Harus kuat Hubungan kita Dengan Allah Ada masalah-masalah Apapun Hubungan kita Dengan Allah Untuk Masalah Subha Kembali lagi Kuatkan hubungan Dengan Allah Mengenai Bagaimana Lihatnya Sahwat Kuatkan lagi Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena kita Ini Tidak ada Yang bisa Lepas Dari semua Hal-hal Yang Kebunuran Kecuali Atas Perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Jadi lagi Pak Gia Katanya Jadi Kuncinya Itu adalah Menguatkan Hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Cuma Kadang Manusia Itu Tadi Dia Coba Menguatkan Tapi Kemudian Kadang Seolah-olah Itu Kuat Tapi Kadang Dia Terjatuh Lagi Ke Hawanya Upapan Itu Seperti apa Menyikapi Yang Benar Seperti Kita Di dalam Sebuah Perjalanan Bintangan Itu Pasti Ada Yang Paling Penting Kita Waspada Mengenai Kehidupan Ada Keinginan Keinginan Pasti Semua Nah Kita Ada Keinginan Keinginan Yang Baik Keinginan Keinginan Yang Selaras Dengan Apa Yang Diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Keinginan Keinginan Yang Guru Itu Adalah Merupakan Godaan Godaan Betul Dengan Godaan Dan Namanya Hidup Pasti Ada Godaan Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala Telah Membekali Manusia Sebenarnya Sakwat Itu Artinya Tidak Selalu Buruk Tidak Selalu Buruk Itu Bisa Bahkan Berpotensi Untuk Hal Yang Bermanfaat Ya Betul Hal Yang Bermanfaat Pastinya Jadi Dalam Diri Kita Ada Tiga Apa Nampaknya Unsur Unsur Akal Unsur Sahwat Unsur Godoh Yang Penting Sahwat Dan Godoh Ini Terkontrol Oleh Akal Akal Sehat Maksudnya Jadi Bagaimana Kita Ini Bisa Melatih Akal Kita Untuk Senantiasa Apa Namanya Ajang Melatih Akal Melatih Akal Melatih Akal Melatih Pemikiran Pemikiran Itu Tadi Untuk Tadi Memuatkan Hubungan Allah S.W.T. Melatih Melatih Akal Bagaimana Akal Agar Sehat Agar Berpikir Kepada Tadi Jangan Syahwat Jangan Hawa Jangan Godoh Jangan Meskin Seperti Seperti Hal Merut Harus Diisi Maka Akal Pemikiran Harus Diisi Dia Juga Punya Makanan Punya Makanan Kalau artinya sahwat kita makanannya adalah dosa, maka semakin kita berbuat hal-hal yang masyarakat, maka nafsu kita, sahwat kita semakin kuat. Maka untuk memuatkan akal itu, yaitu kita dengan mengisi dengan ilmu, terus dengan ilmu kita pikirkan tentang apa yang akan kita lakukan, baik positif dan negatifnya itu, terus kita pikirkan, pikirkan, pikirkan. Maka ilmu itu, bisa memberikan pembeda antara hak dan batil. Sekalipun orang lain mengatakan, oh ini boleh, tetapi apabila kita punya ilmu, kita bisa memberikan penilaian tersendiri. Oh ini memang tidak boleh. Oke, nanti ada ini juga lanjutannya lagi nih, jadi tadi sudah campur nih antara subhan dengan syakwat nih. Bapaknya gini, tadi itu sebenarnya dia sudah tahu nih, sudah tahu, sudah bisa membedakan, oh ini hak kanan, ini batil, ini salah. Tetapi kemudian, tiba-tiba dia itu tidak kuat untuk apa, tiba-tiba melakukan tadi yang batil itu. Dia tahu, ini tuh salah, ini tuh batil, ini tuh dosa, tapi dia itu tetap melakukannya, kira-kira, kenapa dia pakai begini? Kalau seseorang sudah tahu bahwa itu adalah tidak boleh, lalu masih juga terjerumus pada suatu hal yang diharap Allah subhanahu wa ta'ala, ini dimungkinkan oleh karena kurangnya niat atau kurangnya kesubuhan untuk menghindari hal tersebut. Oh, jadi kurangnya kesubuhan, kesubuhan, maka ini diperlukan tajiribat, artinya latihan melatih hawa nafsu, supaya dia itu tunduk pada akal sehat. Berarti melatih ya, melatih hawa nafsu itu ya, betul. Nah, berarti langsung ke poinnya, jadi melatihnya itu dengan cara apa, bagaimana, seperti apa? Ya, jadi pertama-tama untuk melatih diri kita ini, bagaimana bahwa kesadaran kita betul-betul itu dominan. Kesadaran, kesadaran, jadi kesadaran akan kuasa Allah, bahwa sesungguhnya seseorang melakukan ini dan itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus waspada terhadap rencana-rencana Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita merasa khawatir terhadap diri kita, bahwa kita terjerumus pada suatu keadaan yang buruk. Jadi kalau ada suatu hal yang buruk, jangan-jangan saya terjatuh, jangan-jangan saya terjatuh, sehingga kita lebih-lebih waspada, supaya jangan sampai terjadi. Nah, kalau paman tadi, dia sudah mencoba untuk waspada, sudah mencoba untuk tidak terjatuh, tapi kemudian terjatuh lagi. Nah, itulah makanya kita diberikan kesempatan untuk islahku nafsi, memperbaiki diri, diajarkan kita untuk istighat, diajarkan kita ini untuk bertobat, diajarkan kita ini untuk senantiasa berbuat baik sebagai upaya mengganti atas perbuatan-perbuatan yang buruk. Oke, jadi itu ada ketemu juga tuh istighfar, kemudian juga ya mungkin ini ya, karena kalau di ayah itu dikatakan innalhasanata yudhibna segi'at. Mungkin tadi ditambah dengan amalan-amalan baik juga, sehingga kemudian mudah-mudahan menghapus, mungkin kalau ditimbangkan itu bisa memberatkan, bisa menyeimbangkan dan sebagainya. Seperti itu mungkin makanya ya, iya. Tuh, kemudian juga kan harus, artinya kita memikirkan tentang suatu kebuatan buruk yang telah kita lakukan, itu akan membuat kita sengsara dunia dan akhirat. Di dunia, diangkatlah ketenangan hidup, sehingga berusaha sekali. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyaman, dikejar-kejar oleh ketakutan ini dan itu, dikejar-kejar oleh kerisauan yang tidak jelas. Kalau jaman saat itu kayak galau gitu ya. Ya, galau lah bahasa sekarangnya galau. Belum lagi kalau dipikirkan nanti pertimbangan bagaimana akibat yang kita lakukan di akhirat nanti. Ada, jadi kita pikirkan itu bagaimana, bagaimana ke depan, bagaimana ke depan. Harapannya dia asah terus pemimpinan kita, ya akal kita untuk bisa menyelamatkan diri kita daripada terjunumus oleh hawa nafsu. Jadi kita tidak bisa lepas dari hawa nafsu, karena nafsunya ada di dalam dunia kita sendiri. Hanya saja kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf AS, kan Siti Julaiha dengan Siti Yusuf, sebenarnya keduanya itu punya keinginan yang sama. Betul, 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 betul. Kalau kita punya sahwat, sahwat itu disalurkan pada jalan yang benar. Contoh, nah kita menginginkan seseorang, kumpah maka, dia artinya suka terhadap seorang wanita. Nah, bagaimana supaya artinya terobati sahwat kita, maka kita diajarkan, dia atur oleh syariat untuk menikah. Untuk menikah. Bahkan ketika ada seseorang laki-laki, dia masih tertarik juga dengan orang luar sana, maka kan Rasul mengajarkan, sudahlah kembali ke istrimu. Karena isi daripada jalan yang sama-sama. Betul, betul. Jadi, betul, itu berarti-betul kaitan dengan bagaimana kita itu bisa memanage, mengatur, mengelola kawan nafsu kita. Betul. Nah, cuma tadi betul memang, kadang orang itu kan memang dia paham teorinya, dia tahu bahwa seperti itu. Cuma kadang dia tadi terjatuh lagi, terjatuh lagi. Nah, mungkin tadi perlu ada latihan, ada latihan khusus, jadi selain ini agar dia itu lebih terbiasa. Mungkin ada amalan atau ada apa sih sebenarnya. Yang berlaku umum sebenarnya, yaitu bagaimana kita bisa menghidupkan hati. Puncak kesadaran itu di hati. Di hati. Kita jaga, kita rawat hati kita, agar senantiasa terhubung dengan Allah. Seperti itu ya? Iya. Terhubung tadi gitu. Terhubung dengan awalnya hati, semuanya itu kembali ke hati. Betul. Ada satu hadis mengatakan hati itu ibarat kerajaan. Ibarat kerajaan. Maka anggota badan ini adalah tentaranya. Jika hati ini adalah baik, maka dia akan mengintruksikan semua anggota tubuhnya untuk berbuat baik. Betul. Tapi kalau hati yang sudah kelahan, maka hatinya ini, dia tidak bisa menggerakkan sehingga nafsunya lah yang menguasai. Memuasai, betul. Jadi saya pernah mendapatkan ibarat di dalam usul Mbah Wahib. Jadi hati ini ibarat singgah sana. Jika singgah sana ini dikuasai oleh malaikat, mengalami malaikat, maka hati ini menjadi kerajaan. Jika hati terang, maka bersamanya melalui dua unsur di dalam hati kita. Pertama adalah tohid, kedua yakin. Pertama adalah tohid, kedua yakin. Inilah yang menjadi benteng kita agar tidak terpuruk di dalam kehidupan. Oke, berarti banyak sekali ini. Kalau kita simpulkan pakai ini. Jadi kalau mamanya tadi bagaimana kita sebagai manusia itu terkena penyakit syahwat tadi itu, itu secara ringkas itu berarti apa yang harus dilakukan ini sebagai kesimpulan. Baik, jadi pertama-tama adalah kita harus terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini melalui pendekatan jikir ibadah. Jikir ibadah. Jikir ibadah termasuk di dalamnya adalah? Masuk doa juga ya. Masuk Tuhan. Yang kedua, dalam hidup ini kita perlu teman. Betul. Teman ini yang bisa mengingatkan kita. Maka carilah teman yang dapat mempengaruhi kita untuk senantiasa lurus di dalam hidup. Masuk Tuhan. Karena teman ini sangat berpengaruh terhadap kita. Baiknya kita atau buruknya kita. Teman bisa menyelamatkan kita bahkan menjurupuskan. Jurupuskan. Kalau satu penyakit yang menular seperti sekarang ini. Ya, yang pendek. Cepat sekali menular. Bahkan, akhlak baik ataupun buruk akan cepat menular melalui pertemanan. Ya, betul. Jadi, pilihlah orang yang dapat senantiasa mengingatkan kita. Apalagi kalau kita punya hatinya mentor. Istilahnya kuna mentor. Punya burung-mursi. Yang senantiasa mengingatkan kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita berhenti melakukan sesuatu hal ketika kita mendapati lintasan. Ingat pada orang yang senantiasa mentor kita. Sehingga kita berhenti. Seperti halnya kita tidak melakukan suatu kejahatan ketika kita ingat terhadap pepatah-pepatah orang tua kita. Betul, betul. Yang ketiga masih ada juga. Yaitu memang perlu baca. Perlu baca. Jadi, betul. Kita harus senantiasa akrab dengan buku, dengan kitab. Baca kitab. Betul. Ada istilah khairul jadis. Bisa mani al-kitab. Sebaik baik teman sepanjang masa adalah kitab. Mungkin itu tuh. Jadi, yang terkait dengan kita mentajrib atau melatih nafsu kita. Gak jauh dari yang tadi. Perbaik hubungan dengan Allah. Kemudian, jika pilih teman. Bahkan bukan pilih teman tadi. Kita harus punya mentor. Harus punya pembimbing. Harus punya musik. Yang memberikan bimbingan atas kehidupan kita dengan nafsu yang biar itu. Dan, apa, satu lagi apa tadi? Jangan jauh-jauh dari mana? Buku kita. Oke, baik. Terima kasih buat ini. Nah, salam-salam. Salam-salam. Salam-salam.